Halo Bapak-Ibu Sobat SMP, kita akan lanjutkan untuk pengisian halaman belakang Blanko Ijazah SPK. Ya, Bapak-Ibu Sobat SMP bisa dilihat untuk bagian belakang Blanko Ijazah SPK adalah seperti ini. Ada tiga mata pelajaran yang tercantum dalam Blanko Ijazah SPK. Bagaimana dengan tata cara pengisiannya? Tata cara pengisian Blanko Ijazah SPK halaman belakang adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk nomor satu diisi dengan nama peserta didik, pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Contohnya, Doni Wibisono ditulis secara kapital semuanya. Untuk nomor dua, diisi dengan tempat dan tanggal lahir peserta didik pemilik ijazah. Contohnya, Kota Bekasi, koma 17 Januari 2009. Untuk pengisian nomor tiga, diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan, seperti tercantum pada buku induk. Untuk nomor empat, diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Poin satu dan poin empat harus sama dengan yang dituliskan pada halaman depan. Nomor enam, diisi dengan nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan, yaitu ditulis dengan angka skala 0 sampai dengan 100, dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah, khusus untuk SPK, diisi nilai mata pelajaran wajib, yaitu pendidikan agama dan mudi bekerti, pendidikan pancasil dan keluarga negaraan, dan bahasa Indonesia. Nomor tujuh, bapak ibu mengisi dengan rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100, dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Contohnya, 72,495 dibulatkan menjadi 72,50. Nomor delapan, diisi dengan nama kabupaten kota tempat penerbitan secara lengkap. Nah, untuk penulisan kabupaten dapat disingkat menjadi kap. Nomor sembilan, diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Contohnya, 1 Juli 2024. Nomor sepuluh, diisi dengan nama kepala satuan pendidikan dari satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah, dan dengan dibubuhkan tanda tangan. Bapak ibu sobat SMB perlu ingat, untuk kepala satuan pendidikan yang berstatus sebagai PNS, diisi dengan menyertakan nomor induk pegawai, yaitu NIP. Untuk kepala satuan pendidikan yang bukan bersatus PNS, diisi dengan satu buah strip, seperti contoh berikut. Dan, bagi kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas atau PLT, tidak perlu mencantumkan tulisan PLT pada kolom nama atau jabatan. Nomor sebelas, diisi dengan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nah, catatan yang perlu bapak ibu sobat SMB ingat, selain menerbitkan ijazah yang memuat tiga mata pelajaran wajib, SPK juga menerbitkan transkip nilai yang memuat nilai mata pelajaran lain. Nah, kemudian juga SPK mengadakan dan memberikan ijazah bagi peserta didik yang tidak mengikuti tiga mata pelajaran wajib tersebut.